Menjadi pria berkualitas atau istilah lainnya high value man emang udah menjadi kebutuhan dasar dan keinginan bagi setiap laki-laki. Siapa sih yang gak mau menjadi seorang high value man? Punya karisma, status sosial, dan harta yang mana ketiga parameter tersebut bisa naikin value lo sebagai seorang high value man sejati. Menjadi pria yang berkualitas atau seorang high value man gak lepas dari keterkaitan pengembangan diri yang holistik serta kualitas atau value yang ada pada diri lo untuk lebih dihargai maupun dihormatnya oleh orang-orang di sekitar lo. Pada video ini gue mau share beberapa cara tentang gimana sih menjadi seorang high value man sejati yang punya karisma, harta, serta status sosial yang bisa menjadi pride tersendiri buat lo pribadi, orang-orang di sekitar lo, bahkan pasangan lo ketika udah berkeluarga nanti. Pertama, fokus pada diri sendiri. Jadilah pria yang memiliki pemahaman yang kuat tentang siapa sih sebenarnya diri lo. Apa yang lo inginkan dan apa yang membuat lo bisa bahagia. Jadilah pribadi yang mandiri dan tahu bagaimana merawat diri sendiri secara fisik, emosional, maupun mental. Pria yang berkualitas menyadari bahwa fokus terhadap diri sendiri merupakan fondasi untuk mencapai kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan lo fokus pada diri sendiri, lo udah berinvestasi dalam peningkatan kualitas pribadi, pengembangan keterampilan, serta peningkatan pengetahuan yang lo punya tentunya. Kedua, tingkatkan kualitas diri. Selalu berusaha untuk belajar dan meningkatkan diri. Tingkatkan pengetahuan lo dengan membaca buku, mengikuti kursus, atau mengambil bagian dalam pelatihan. Kembangkan keterampilan dan potensi yang ada pada diri lo, seperti keterampilan komunikasi, kepemimpinan, keterampilan finansial, serta keterampilan membangun relasi. Seenggaknya ketika lo belum bisa punya harta maupun status sosial yang baik di masyarakat, lo udah berusaha dan berjuang untuk menjadi lebih baik lagi dengan fokus meningkatkan kualitas yang ada dalam diri lo. Ketiga, ambisius dan visioner. Seorang high value man memiliki integritas dan visi karena hal tersebut merupakan kualitas yang penting dan menarik dalam membangun kehidupan yang bermakna dan sukses. Sebisa mungkin lo harus memiliki tujuan hidup yang jelas dan berusaha untuk mencapainya. Jadilah pria yang bersemangat, memiliki ambisi yang kuat, serta bekerja keras untuk meraih impian-impian yang lo punya. Keempat, kepercayaan diri. Seorang pria dengan label high value man umumnya memiliki rasa percaya diri yang sangat baik. Mereka tahu siapa dari mereka, memiliki keyakinan dalam kemampuan dan nilai-nilai mereka, serta gak membutuhkan validasi dari orang lain. Percaya pada diri sendiri dan kemampuan yang lo punya, milikilah pandangan positif tentang diri lo, terima kelebihan dan kekurangan lo, dan berani mengambil resiko dalam hidup. Tingkatkan kepercayaan diri lo dengan menghadapi ketakutan dan melangkah keluar dari zona nyaman lo sendiri. Terakhir, punya prinsip yang jelas. Pegang teguh pada prinsip-prinsip etika dan nilai-nilai yang baik. Jadilah orang yang jujur, memiliki integritas, bertanggung jawab, serta berperilaku baik terhadap orang lain. Sebuah prinsip mencerminkan integritas pribadi dari seorang high value man. Biasanya, seorang high value man sejati sangat mampu mengikuti prinsip-prinsip dalam diri mereka sebagai bagian dari nilai-nilai etika maupun moral yang mereka penggang. Memiliki prinsip yang kuat, membantu seseorang untuk bertindak sesuai dengan apa yang mereka yakini, bahkan ketika menghadapi tekanan maupun godaan. Nah, itu tadi beberapa cara menjadi seorang high value man. Semoga konten kali ini bermanfaat, mengidokasi, serta menginspirasi diri lo untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sampai jumpa pada konten berikutnya. See you next time. Terima kasih telah menonton!